Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setengah sendok teh ragi instan Setengah sendok teh garam Satu butir kuning telur Satu sendok makan margarit Serta 25 gram tepung maizena Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan tes keaktifan raginya dulu ya Kita campurkan gula pasir Kuning telur Serta susu cair Dan ragi Ini kita aduk merata Nah setelah kita aduk merata Kemudian kita diamkan Selama 15 menit ya teman-teman Kita tes keaktifan raginya Kita tunggu sampai 15 menit ke depan ya Nah teman-teman kita lihat apakah raginya masih aktif Nah disini terlihat raginya masih aktif ya teman-teman Jadi lagi ini bisa kita pakai Kemudian kita aduk kita keluarkan gasnya Lalu kita masukkan tepung terigu Sedikit miskin sedikit teman-teman Kita aduk kembali Disini saya tidak menggunakan mixer sama sekali ya teman-teman Kita campurkan lagi Bersama dengan tepung maizena Dicampur merata seperti ini Sampai tidak ada lagi tepung terigu yang menempel di dinding-dinding wadahnya ya Nah teman-teman saya aduk merata dulu ya Nah teman-teman setelah tercampur merata seperti ini Lalu kita masukkan garam Serta margarin teman-teman Kemudian kita campur merata lagi ya Nah teman-teman saya campur merata dulu ya Nah teman-teman setelah itu kita aduk sedikit menggunakan tangan ya teman-teman Nah setelah tercampur merata seperti ini Saya bersihkan dengan tangan saya ya Setelah kita aduk merata seperti ini Lalu kita tutup selama 15-20 menit ya teman-teman Kebetulan ini cuaca sedang mendung Setiap saya bikin donat Pasti cuacanya mendung dan hujan Jadi saya tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Jadi ukuran waktunya tergantung dari suhu ruangan masing-masing ya teman-teman Nanti kita lihat kalau 20 menit sudah bisa mengembang Bisa saya langsung proses Tapi kalau belum mengembang Saya diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Nah teman-teman kita lihat adonannya Nah ini saya jadinya profingnya itu selama 45 menit teman-teman Karena cuaca ini mendung Dingin Nah seperti ini Kita keluarkan gasnya Ini sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kita akan bagi-bagi Kita akan timbang ya Kita taburkan terigu sedikit teman-teman Agar nanti tidak lengket adonannya Oke Kita keluarkan Aronannya Seperti ini teman-teman Kita kempiskan dulu Kita keluarkan gas yang terperangkap di dalamnya Lalu kita akan Timbang Di berat 40 gram ya teman-teman Nah Kemudian langsung kita bulat-bulatkan Atau langsung kita rounding ya teman-teman Seperti ini Sampai permukaannya mulus Kalau tangan teman-teman lengket Kalau tangan teman-teman lengket Teman-teman bisa gunakan Minyak sayur untuk Baluran tangan teman-teman ya Agar tangan teman-teman itu tidak lengket Nah Kita bulat-bulatkan seperti ini teman-teman Sampai permukaannya mulus Nah Seperti ini Kemudian kita guling-gulingkan di Tepung Ini tujuannya biar dia tidak lengket ya teman-teman Kemudian kita letakkan Kita letakkan di alas donat Seperti ini teman-teman Ini Jadi teman-teman bisa beli Alas donat ini di e-commerce Atau teman-teman bisa menggunakan Kertas biasa Kertas Roti biasa Kita timbang lagi Di angka kurang lebih 40 gram ya teman-teman Bisa lebih sedikit 41, 42 Kita Ronding lagi Nah Seperti ini Kemudian kita gelinding-gelindingkan di tepung Agar nanti pada saat dia Di angkat untuk digoreng Tidak lengket Nah Kita letakkan di Alas donat seperti ini Nah teman-teman Semuanya sudah selesai Saya bulat-bulatkan dan saya rounding Kemudian Saya akan pipihkan sedikit Nah seperti biasa Sebagian saya akan lubangi Sebagian lagi Tidak akan saya lubangi ya teman-teman Saya akan lubangi Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Teman-teman celupkan Sepuitnya di Dalam tepung ya Biar tidak lengket Seperti ini Nah Kemudian kita akan proofing lagi Selama kurang lebih 30 sampai 45 menit Atau sampai dia Sudah Mengembang ya teman-teman Yang di atas ini Tidak Saya bolongi Kita tekan-tekan Nah Kemudian Saya tutup Menggunakan serbet Kita Proofing selama 30 sampai 45 menit Teman-teman Nah Seperti itu Nah teman-teman Sudah 25 menit Kita cek ya Apakah Dia sudah Bisa Digoreng Nah Kemudian kita Angin-anginkan dulu Sebentar Sembari menunggu Minyak Panas Kita angin-anginkan dulu Sebentar Nah Seperti ini teman-teman Kita tunggu Sampai Minyaknya Panas ya Teman-teman Setelah minyaknya Dipanaskan Saya tes dulu Menggunakan Donat-donat Yang kecil Ini sepertinya Belum panas banget Karena saya menggunakan Api yang sangat Kecil ya teman-teman Nah teman-teman Saya rasa Sudah Cukup panas Minyaknya Ini donat-donat Kecil yang Bekas bolongannya Sudah Sudah mengambang Dan minyaknya Sudah panas Kita bisa Masukkan Satu persatu Donatnya Tenan-tenan Donat yang Besarnya Kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah Kita masukkan Kembali Masih muat Jadi kita masukkan Donatnya Semuatnya Pada saat Di penggorengan ya Teman-teman Kita masukkan Jadi Sebenarnya Ciri-ciri Donat yang Baik itu Dia mengambang Pada saat Digoreng Dan tidak Berisik pada saat Digoreng Teman-teman Karena Kalau berisik itu Artinya Donatnya itu Bocor Sebisa mungkin Kita menghindari Kebocoran itu Pada saat Kita ronding Adonannya itu Harus mulus Dan rapat Jadi Pada saat Digoreng itu Tidak akan Bocor Sehingga Minyak Tidak akan Masuk ke dalam Donatnya Nah Seperti itu Teman-teman Cantik banget Kita tunggu dia Sampai Menguning Bawahnya Baru Nanti kita Balik Jadi kita Baliknya Sekali balik Aja Teman-teman Satu kali balik Aja Sepertinya Disini Masih muat Satu lagi Ups Cantik Sekali Donatnya Cantik Sekali Teman-teman Kita Intip Kita intip dulu Di bawahnya Belum Kita tetap Menggunakan Api yang Sangat kecil Ya teman-teman Donat-donat Kecilnya Saya rasa Sudah Cukup Bisa Bisa diangkat Biar Donat-donat Besarnya Luasa Berenang Nah Seperti ini Teman-teman Kita tunggu Kita lihat Sampai dia Kuning kecoklatan Baru nanti Kita balik ya Teman-teman Nah Kita cek kembali Apakah Bawahnya Sudah Kuning kecoklatan Nah Ini sudah bisa Kita balik Teman-teman Oh Cantik sekali Teman-teman Ini juga Sudah bisa Kita balik Kita cek Yang ini Ini juga Sudah bisa Kita balik Kita cek Yang ini Cantik Sekali Bukan teman-teman Ini juga Sudah bisa Kita balik Ini juga Sudah bisa Kita balik Teman-teman Cantik Sekali Sempurna Sekali Teman-teman Nah teman-teman Berhubung Lampu kamera Saya mati Karena Suhunya Terlalu panas Ini sudah Saya balik Semua Tinggal Menunggu Kita angkat Sebentar lagi Teman-teman Sampai Sisi Sebelahnya Menguning Sempurna Nah teman-teman Saya rasa Sudah cukup Kita bisa Angkat Oh lala Cantik Sekali Teman-teman Kita bisa Tiriskan Donatnya Teman-teman Oh Cantik Sekali Teman-teman Kita akan Tiriskan Kita Tiriskan Donatnya Sempurna Banget Teman-teman Sempurna Sekali Lihat White ringnya Cantik Sekali Teman-teman Cantik Sekali White ringnya Sekarang Kita akan Masukkan Yang Tidak Dilubangi Tengahnya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Cantik Sekali Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Ups Sempurna Sekali Nah Seperti itu Teman-teman Nah teman-teman Selanjutnya Kita lihat Ups Dia sudah Kuning kecoklatan Uh Lala Sempurna Sekali Teman-teman Kita balik Semua ya Ups Nah Nah Teman-teman Uh Cantiknya Nah teman-teman Donatnya Sudah matang Kemudian Kita tiriskan Nah Cantik Sekali Teman-teman Sempurna Sempurna Sekali Kita tiriskan Oke Kita matikan Kompurnya Nah teman-teman Donatnya sudah matang Tadi satu resep ini Saya menghasilkan 12 buah donat Ya teman-teman 12 buah donat 6 yang saya lubangi Dan 6 juga yang tidak Saya lubangi Tadi Habis digoreng Udah pada dimakanin Teman-teman Nah teman-teman Bisa lihat Dia membel sekali Kayak squishy Dia kembali Seperti semula Nah Ini buatnya Sangat mudah sekali Teman-teman Bagi teman-teman Yang tidak punya mixer Teman-teman bisa bikin donat Menggunakan Cara Atau resep ini Nah Bagi teman-teman Yang ingin Menggunakan topping Atau glaze Juga boleh Atau mau dimasukin Isian coklat Atau strawberry Atau blueberry Juga itu boleh Atau hanya sekedar Ditaburkan Gula donat Atau gula halus Juga boleh Teman-teman Seperti ini Kita Taburkan saja Gula donatnya Atau gula halusnya Ini juga bisa jadi Salah satu Ide jualan Teman-teman Jadi Tidak mesti ada mixer Teman-teman Sudah bisa Bikin donat Yang Bagus Nah Ini juga Saya kasih Gula donat Aja Ini sangat mudah Sekali buatnya Teman-teman Saya beri Gula halus Dulu ya Nah Nah teman-teman Setelah diberikan Topping Hasilnya seperti ini Oh lala Cantik sekali Bukan teman-teman Diberikan topping Gula halus Nah teman-teman Kita lihat Seperti apa Dalamnya ya Bismillahirrahmanirrahim Oh lala Lembut sekali Bukan teman-teman Lembut sekali Sempurna sekali Sempurna sekali Teman-teman Nah teman-teman Demikian video saya kali ini Semoga video saya kali ini Bermanfaat untuk teman-teman Bisa menginspirasi teman-teman Bagi yang belum bisa bikin donat Jadi bisa bikin donat Yang tidak punya mixer Juga bisa bikin donat Jadi tidak ada alasan Tidak bisa bikin donat Ya teman-teman Nah teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Dan terima kasih juga bagi yang Sudah subscribe Youtube channel saya Dapurien Semoga video kali ini Bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Youtube channel saya Agar bisa memiliki Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh D縣